Intro Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sukirman, berharap ada upaya lebih tegas guna mencegah penyebaran COVID-19 yang kini kasusnya terus meningkat tajam. Sosialisasi protokol kesehatan harus kembali digencarkan, termasuk operasi masker dan penutupan tempat hiburan malam. Politisi dari fraksi kebangkitan bangsa ini menilai saat ini tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penarapan protkes masih sangat rendah, sehingga diperlukan tindakan yang lebih tegas lagi agar masyarakat kembali taat terhadap protokol kesehatan. Terlepas dari varian yang muncul dari virus COVID-19 atau peraturan larangan yang diterapkan oleh pemerintah, masyarakat harus sadar disiplin melaksanakan protkes adalah salah satu langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Saya kira memang harus disertai tindakan seperti dulu lagi, satu penutupan tempat-tempat hiburan malam, lalu kemudian aktivitas warga di tengah malam ini harus segera dibatasi lagi, operasi pakai masker ini juga harus dilakukan lagi. Jadi, intinya adalah harus ada hibuan tegas, karena ini semua kita sudah abai, semua kita sudah menyepelekan, maka yang terjadi demikian. Ini sesungguhnya dampak dari kemarin hibuan pemerintah ketika mudik dan seterusnya yang dikontroversikan, nah ini faktanya akhirnya terlihat betul bahwa kemudian COVID-19 melonjak lagi. Hingga kini, zona merah penyebaran COVID-19 di Jateng terus bertambah menjadi 13 daerah. Daerah tersebut antara lain adalah Kudus, Demak, Pati, Grobokan, Jepara, Blora, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Brebes, Tegal, Seragen, Wonogiri, dan Kota Semarang. Sementara itu, BOR atau Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jawa Tengah rata-rata sudah mencapai lebih dari 80 persen. Dari Semarang, Tim Warta Legislatif melaporkan.